Iblis dan Bidadari Jilid 1 Siapakah orangnya yang tidak mengenal nama Liokong, hartawan besar di kotakan C.O.U. di Provinsi Kiyangsi? Seluruh penduduk kotakan C.O.U. tentu telah mengenal hartawan yang kaya raya, pemilik dari berbagai toko dan rumah gada yang kenamaan ini. Sesungguhnya bukan karena kekayaannya maka ia amat dikenal, karena di kotakan C.O.U. memang banyak sekali terdapat orang-orang hartawan. Liokong dikenal banyak orang bukan hanya sebagai seorang hartawan, akan tetapi lebih lagi sebagai seorang jago tua yang mempunyai julukan Toat Beng Sintu, Golok Sakti Pencabut Nyawa. Toat Beng Sintu Liokong adalah seorang yang telah banyak merantau dan di waktu mudanya, ia malang melintang di dunia Kang Oung sebagai seorang ahli golok yang jarang menemukan tandingannya. Setelah usianya menjadi tua, ia pindah ke dalam kotakan C.O.U. dalam keadaan sudah kaya raya. Sungguh amat mengherankan orang betapa cepatnya ia mendirikan rumah-rumah gedung, membuka toko-toko dan membeli rumah-rumah gada yang terbesar. Bahkan dalam usia 50 tahun, ia lalu mengawini seorang gadis cantik berusia 18 tahun, hidup mewah, memelihara banyak pelayan dan penjaga-penjaga yang banyak jumlahnya dan memiliki kepandayan silat tinggi. Agaknya para penjaga atau lebih tepat disebut tukang pukul ini amat mengandalkan pengaruh kekayaan dan nama besar Toat Beng Sintu Liokong, karena kadangkala mereka melakukan hal-hal yang menunjukkan kesombongan mereka. Tangan mereka amat ringan menjatuhkan pukulan kepada siapa saja yang tidak mau tunduk, dan bahkan di antara mereka tidak segan-segan untuk mengganggu si lemah. Akan tetapi, siapakah orangnya yang berani menentang mereka? Tidak saja mereka ini rata-rata memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi lebih-lebih lagi orang-orang merasa segan terhadap Liokong yang kaya raya, terutama sekali karena Liokong telah mengadakan hubungan amat baiknya dengan para pembesar setempat. Pada hari itu keadaan kotakan C.O. berbeda dari biasanya, lebih ramai dan yang amat menarik hati penduduk adalah banyaknya orang-orang asing, pendatang-pendatang dari tempat-tempat jauh. Para penduduk maklum bahwa orang-orang ini adalah para tamu yang hendak mengunjungi pesta yang diadakan oleh Liok Wang Wei, hartawan Liok, yakni sebutan baru bagi Toat Beng Sintu Liokong setelah ia menjadi hartawan. Hotel-hotel di kota itu penuh dengan para tamu ini, dan keadaan mereka memang amat menarik hati. Ada orang yang berpakaian sebagai ahli-ahli silat, sebagai piyawusu, pengawal kiriman barang berharga, ada pula wanita-wanita yang membawa pedang, banyak pula yang berpakaian sebagai hwasyok, pendeta buddha, dan tosu, pendeta agama cu. Hal ini sesungguhnya tak perlu diherankan, oleh karena di masa mudanya, Liokong telah merantau di seluruh provinsi. Biarpun provinsi Kiyangsi berada di selatan, namun pendatang-pendatang itu datang dari provinsi amat jauh di utara, seperti provinsi-provinsi Santung, Honan, Hopak, Sangsi, dan lain-lain. Rumah gedung Liokwangwe sendiri menjadi pusat keramaian dan kemawahan. Gedung yang besar dan tinggi bertingkat dua itu dihias dengan kertas-kertas berwarna, bunga-bunga kertas dan bunga-bunga asli. Semenjak pagi hari, para tamu sudah datang berduyun-duyun ratusan orang jumlahnya. Sebagai mana biasanya dalam setiap pesta yang diadakan orang di masa itu, ruang bagi tamu terbagi dalam beberapa bagian. Ada tempat atau ruang bagi tamu-tamu biasa, yakni penduduk kotakan COU yang dianggap tak berapa penting. Mereka ini dipersilakan menduduki ruang di sebelah kiri dan hanya dilayani oleh pelayan-pelayan hartawan itu. Para pembesar tinggi mendapat tempat yang lebih mewah, bersama dengan para hartawan, yakni di ruang sebelah kanan. Yang paling istimewa adalah tamu-tamu yang terkenal sebagai tokoh-tokoh persilatan tinggi dan pembesar-pembesar yang berpengaruh, karena mereka ini diistimewakan dan mendapat ruangan yang amat luas yakni di sebelah dalam. Mereka ini disambut sendiri oleh Liokwangwe. Bertumpuk-tumpuk barang antaran atau sumbangan memenuhi belasan meja yang dipasang berderet di ruang tengah, dijaga oleh belasan orang penjaga yang memegang golok, nampaknya gagah dan keren sekali. Hampir semua tamu tidak lupa untuk membawa sumbangan sebagai pernyataan selamat atas perayaan ulang tahun atau hari lahir yang ke-55 dari Toat Beng Sintu Liok Kong. Hartawan Sintu Liok ini merasa gembira sekali melihat banyaknya tamu yang datang memberi selamat kepadanya, terutama sekali karena ia melihat kawan-kawan lama dari dunia Kang O yang memerlukan datang. Hampir setiap cabang persilatan mengirim wakil-wakilnya sehingga di situ terdapat wakil-wakil dari cabang persilatan Xiaoling, Gobi Pai, Kunlun Pai, Butong Pai dan lain-lain. Akan tetapi yang amat mengembirakan hatinya adalah hadirnya lima orang gagah yang amat terkenal yakni yang disebut Engkelian Hengte, kakak beradik lima teratai. Engkelian Hengte ini terdiri dari lima orang laki-laki yang usianya telah 40 tahun lebih. Yang tertua bernama Kui Jin, kedua Kui Gi, ketiga Kui Le, keempat Kui Ti, dan kelima Kui Sin. Kelima kakak beradik ini juga disebut Ngo Chiang Bun, lima ketua dari perkumpulan agama Ngo Lian Kau, agama lima teratai, yang berkedudukan di kota Poteng di Provinsi Hopak. Pesta berlangsung dengan amat meriah dan ramai. Hidangan-hidangan mahal dan lezat dikeluarkan. Arak yang wangi dituang berkali-kali sehingga makin lama makin riuhlah gelak tawa para tamu yang sudah mulai terpengaruh oleh arak wangi. Makin banyak arak keras ini memasuki perut, makin terlepaslah lidah makin bebaslah pikiran, lenyap segala keraguan dan kesusahan, yang terasa hanyalah kegembiraan hidup. Berulang-ulang para tamu mengangkat cawan arak untuk keselamatan cuan rumah sehingga muka liokong telah menjadi merah seperti udang direbus. Toat Beng Sincu ini telah berusia 55 tahun, akan tetapi wajahnya masih nampak kemerahan dan sehat. Rambutnya masih hitam dan pakaiannya yang mewah dan indah membuat ia nampak masih muda. Pada pinggang kirinya tergantung gagang goloknya yang terbuat daripada emas terhias mutiara, dan sarung goloknya juga terukir indah sekali. Pada saat pesta sedang berjalan ramai-ramainya, tiba-tiba seorang penjaga dengan sikap hormat menghadap liokong dan melaporkan, Loya, cuan besar, di luar terdapat serombongan penari yang datang untuk menghibur Loya, liokong menjadi heran akan tetapi juga gembira. Penari? Dari manakah dan siapa yang menyuruh dia datang maaf, Loya? Hamba juga tidak berani langsung memberi perkenan masuk karena hamba juga merasa heran. Akan tetapi menurut penarinya, ia diperintah oleh seorang piausu di kota Buncu di Provinsi Cekiang sebagai sumbangan, karena piausu itu tidak dapat datang sendiri, liokong mengingat-ingat dan tidak merasa mempunyai seorang kenalan piausu di Cekiang, akan tetapi karena ia ingin sekali melihat penari itu, ia lalu memberi perintah, suruh dia masuk, biar aku sendiri yang bertanya kepadanya, penjaga itu tersenyum penuh arti. Loya takkan kecewa. Penarinya benar-benar cantik seperti bida dari biarpun hatinya merasa amat girang mendengar kata-kata ini, akan tetapi di hadapan setian banyaknya tamu-tamu orang kengow yang memandang sambil tertawa-tawa, ia pura-pura marah, jangan banyak cakap. Lekas suruh dia masuk penjaga itu memberi hormat lalu keluar lagi dan tak lama kemudian ia datang mengiringkan serombongan orang terdiri dari seorang penari wanita dan tiga orang laki-laki tua yang memegang alat musik. Melihat penari itu, seketika itu juga lenyaplah niat Liu Kong untuk mencari keterangan tentang piausu itu. Ia hanya berdiri bengong dengan metel, terbelalak dan ternyata bukan hanya dia seorang yang memandang dengan kagum sekali. Bahkan hampir semua mata para tamu laki-laki memandang dengan kagum dan terdengar pujian-pujian di sana-sini dari mulut tamu-tamu muda. Penari itu adalah seorang darah berusia paling banyak 18 tahun dan cantik jelita bagaikan bidadari, tepat seperti yang dikatakan oleh penjaga tadi. Wajahnya yang berkulit kuning putih bersih bagaikan susu, membayangkan kemerahan pada sepasang pipinya, bagaikan bunga botan sedang mekar. Sepasang matanya jeli dan indah sekali, bersinar halus dan sayur akan tetapi amat tajam dan bening seperti macu burung hong. Entah mana yang lebih indah, sepasang matanya atau sepasang bibirnya. Bibir ini berbentuk indah, kecil penuh berkulit halus tipis, berwarna segar kemerahan bagaikan buah yang sudah masak. Hidungnya yang kecil mancung dan sepasang lesung pipit di kanan-kiri pipinya menyempurnakan kecantikannya. Rambutnya agak awut-awutan kurang teratur rapi, akan tetapi hal ini, sekali-kali tidak mengurangi kecantikannya, bahkan mendatangkan kewajaran kepada wajahnya, menambah kemanisan yang benar-benar menggerahkan kalbu tiap laki-laki. Bentuk tubuhnya menggiurkan, ramping dan penuh, terbungkus oleh pakaian dari sutera indah dan ringkas potongannya. Bajunya berwarna merah muda dan baju yang terbuat daripada sutera di waktu tertiup angin mencetak tubuhnya dan mendatangkan pemandangan yang benar-benar luar biasa. Selananya ringkas, dari sutera biru dan pakaian ini masih tertutup oleh sehelai mantel kuning yang lebar. Sepatunya hitam dan penuh dibu, tanda bahwa gadis cantik ini telah datang dari tempat jauh. Tiga orang laki-laki tua yang mengikutinya dan membawa alat musik nampak seperti penabuh musik biasa saja, dan mereka nampak agak takut-takut memasuki ruangan gedung yang indah mewah dan penuh dengan tamu-tamu yang berwajah menyeramkan itu. Akan tetapi, gadis penari itu cepat maju dan berlutut di depan Liu Kong setelah penjaga memberitahukannya bahwa orang tua berbaju mewah itulah adanya Liu Wang Wei. Hamba datang membawa pesan dari Tan Piao Su dibuncu untuk menyampaikan ucapan selamat panjang umur dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Liu Kloya, suara yang keluar dari bibir indah ini amat merdu bagaikan nyanyian burung. Liu Kong masih berdiri terpaku di atas lantai, tak dapat bergerak dan agaknya hanya jantungnya saja yang bergerak lebih cepat daripada biasanya. Ia tidak pedulikan lagi siapa adanya Tan Piao Su itu, akan tetapi ia cepat membungkuk dan memegang kedua pundak penari itu, mengangkatnya bangun dan berkata, Nona yang baik, sungguh merupakan kehormatan besar sekali mendapat sumbangan sedemikian hebatnya dari Tan Piao Su. Kebetulan sekali kau datang hendak menghibur para tamu, Maka cepatlah kau perlihatkan kepandayanmu menari orang tua metuk keranjang ini merasa betapapun da penari itu biarpun tertutup pakaian, namun terasa halus, lunak, dan hangat. Juga dari rambut penari itu tercium olehnya keharuman yang membuat semangatnya melayang jauh ke sorga ketujuh. Cepat ia lalu memberi perintah kepada para pelayannya untuk mempersiapkan tempat kosong di tengah ruangan itu untuk penari ini agar pertunjukannya dapat dinikmati oleh semua pengunjung. Maaf, loya, kata pula penari itu dengan sikapnya yang lemah lembut dan lirikan matanya yang tajam mengiris jantung. Ketiga lopek, pamantua, ini adalah penabuh-penabuh musik biasa saja yang hamba sewa, karena dari buncu, hamba tidak membawa tukang penabuh musik sendiri, tidak apa, tidak apa jawab suan rumah yang kaya raya itu gembira. Yang penting bukan gamelannya, melainkan tarianmu. Eh, siapakah namamu, nona apakah artinya nama seorang penari seperti hamba, loya liokong tersenyum dan berusaha membuat bibirnya yang tebal itu tersenyum manis, tidak merasa bahwa usahanya ini gagal sama sekali dan senyumnya membuat wajahnya nampak menyeringai tidak menarik. Seorang nona yang demikian cantiknya tentu mempunyai nama yang indah pula kata seorang tamu muda yang bermata liar. Melihat betapa seorang yang masih muda dapat menduduki ruangan ini, dapat diduga bahwa ia adalah orang yang cukup penting. Memang demikian adanya. Pemuda ini adalah seorang yang telah menjunjung tinggi nama sendiri karena kepandayan silatnya dan ia adalah seorang perampok tunggali yang telah terkenal sekali di daerah barat, yakni di Provinsi Kansu. Namanya Tio Kun, akan tetapi di daerah barat, ia terkenal sebagai si pedang maut. Mendengar ucapan Tio Kun ini, para tamu yang duduk terdekat di tempat itu tertawa dan semua bibir tersenyum dengan mat mengerling penuh arti ke arah penari itu. Ha, ha, ha. Ucapan Tio Tai Hiap tepat sekali kata Liokong lalu berkata pada penari itu. Nona manis, sebelum kau mempertunjukkan tarianmu yang indah, lebih dulu beritahukanlah namamu. Dengan gaya yang amat menarik hati sambil menundukan muka kemalu-maluan, Nona penari yang cantik sekali itu lalu memperdengarkan suaranya yang merdu. Melihat keadaan yang sunyi senyap padahal ruangan itu penuh dengan para tamu, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua orang memperhatikan jawaban ini dan semua orang ingin mendengar siapakah nama penari yang luar biasa ini. Loya, hamba si Ong bernama Lian Hong, seorang gadis yatim piatu miskin yang mengandalkan hidup dari sedikit kepandayan menari, bagus, bagus. Benar-benar indah sekali namanya Tio Kun berseru gembira sambil menekuk-nekuk tangannya. Lian Hong, sungguh nama yang merdu terdengar. Lio Klong Hiong, suruhlah Nona Lian Hong lekas menari. Aku tak sabar lagi untuk segera menikmati tariannya yang indah. Ucapan ini mendapat sambutan sebagai pernyataan setuju dari sebagian besar para tamu yang hadir di situ. Tiba-tiba orang tua penabuh gamelan segera memulai memperdengarkan lagu yang merdu. Mereka bertiga mainkan tiga macam alat musik, sebuah suling, sebuah pipa, seperti gitar, dan yang seorang lagi memegang tambur kecil untuk mengatur irama. Mendengar bunyi-bunyian ini, semua orang menjadi kecewa karena ternyata bahwa musik terdiri dari tiga orang ini tidak merupakan sesuatu keistimewaan. Banyak rombongan musik yang dapat main jauh lebih bagus daripada yang tiga orang ini. Akan tetapi, setelah Nona Ong Lian Hong menjura keempat penjuru dan mulai berdiri tegak, lalu mendengarkan irama musik, kemudian mulailah dengan tariannya, buyarlah semua kekecewaan para pendengar tadi. Bukan main indahnya tarian Nona ini, atau mungkin juga bukan tariannya yang indah, melainkan gerakan tubuhnya yang menggiurkan itu. Tubuhnya bergerak dengan lemah gemulai bagaikan sebatang pohon yang liut tertiup angin lalu. Sepuluh jari tangannya yang kecil dan halus itu seakan-akan sepuluh ekor ular yang hidup dan bergerak amat indahnya. Pinggang yang sudah amat ramping itu bagaikan makin mengecil lagi tatkala tubuhnya bergerak melenggang lengkok. Kerling matanya mengalahkan sambaran halilintar, senyumnya menyaingi bulan purnama. Ternganga semua tamu, termasuk cuan rumah. Selama hidup mereka belum pernah menyaksikan tarian yang indah seperti ini, atau lebih tepat, seorang penari muda secantik dan sebagus bentuk tubuhnya. Setelah menari beberapa lama, Ong Lian Hang lalu mengeluarkan sehelai selendang merah yang tadi diselitkan diikat pinggangnya dan kini ia menari dengan selendang itu. Makin terpesonalah semua tamu menyaksikan tari selendang ini, karena benar-benar amat indahnya. Dengan cekatan sekali sepuluh jari tangan itu menggerakkan selendang sehingga selendang itu menari-nari di udara bagaikan seekor ular naga. Akan tetapi ketika ia merubah gerakan tangannya, selendang itu menjadi seperti bunga mawar merah yang tercipta di udara dan sebentar kemudian melambai lagi lalu terlepas pula, merupakan selendang sutra yang halus membelai kepala, leher, dan pinggang penari itu. Ketika nona penari itu menghentikan tariannya, barulah terdengar suara pujian yang seakan-akan menumbangkan tiang-tiang rumah gedung itu dan menggetarkan genteng-genteng. Sorak-sorai mengegap gempita, diselingi teriakan-teriakan kagum. Suara pujian ini demikian kerasnya sehingga para penduduk yang tadinya tinggal di rumah menjadi tertarik dan berbondong-bondonglah mereka datang mengunjungi gedung yang sedang dipergunakan untuk tempat pesta itu. Di pekarangan depan berjejal-jejal penduduk yang ingin menjenguk ke dalam. Para tamu yang tadinya berada di ruang kanan dan kiri tanpa dapat dicegah lagi telah masuk ke ruang dalam. Hal ini dapat terjadi karena di situ tidak terdapat penjaga lagi, karena semua penjaga juga telah masuk ke dalam dan menonton. Bagus, bagus. Bukan men, Ong Syokia, nona Ong Liokong memuji sambil menghampiri gadis penari itu. Berikanlah selendangmu itu kepadaku, biarlah kutukar dengan ini. Ia meloloskan sebuah hiasan topi terbuat daripada emas ditabur batu permata. Nanti dulu, Lioklong Hiong Tiokun melompat dan mengulurkan tangan. Berikanlah selendang itu kepadaku saja, nona. Akanku tukar dengan benda yang jauh lebih berharga lagi. Lihatlah ini ia mengeluarkan sebuah benda dari saku dalamnya dan semua orang memandang kagum. Di tangan Tiokun terlihat sebuah patung terbuat dari batu pualam yang merupakan seekor kilin, binatang keramat seperti singa. Benda ini amat indah, sepasang matanya terbuat daripada permata merah yang mengeluarkan cahaya gemilang. Tak dapat ditaksir berapa besarnya harga benda serupa ini. Sepasang mata penari itu seakan-akan mengeluarkan sinar kilat ketika ia melihat benda ini, akan tetapi sambil tersenyum ia lalu berkata, terima kasih banyak, si Oya, cuan muda, akan tetapi hamba hanyalah seorang utusan yang harus menghormat kepada cuan rumah. Oleh karena itu, selendang ini terpaksa hamba serahkan kepada Liu Kloya sambil berkata demikian, dengan gaya manis dan dengan kedua tangannya ia memberikan selendang merah itu kepada Liu Kong yang menerima sambil tertawa besar. Kakek Matu Keranjang ini ketika menerima selendang sengaja hendak memegang lengan yang halus itu, akan tetapi ia merasa heran sekali ternyata ia menangkap angin. Entah bagaimana, yang tertangkap olehnya hanya selendang merah itu saja. Liu Kong menganggap hal ini hanya kebetulan saja dan tertawalah ia bergelak sambil berkata kepada Tio Kun yang menyimpan kembali patungnya. Kau mendengar sendiri kata-katanya, Tio Tai Hiap, maka kau harus mengalah kepada ku Tio Kun tersenyum masam dan berkata sambil menghela nafas. Kau yang beruntung, Long Hyong. Akan tetapi, siapa tahu kalau kalau lain kali aku akan dapat kesempatan menarik tangan nona ini menjadi kawan selama hidupku. Semua tamu yang sudah terpengaruh arak keras, tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan ini. Beberapa orang tamu yang sopan, seperti para hosyo dan tosu, hanya menggeleng kepala saja, namun mereka sudah maklum akan adat orang kengow yang aneh dan kadang-kadang kasar, maka mereka juga mendiamkan saja. Mari, marilah nona, kau mendapat kehormatan untuk duduk menemani kami di meja besar. Untuk tarian sehebat itu kau harus diberi penghormatan dengan tiga cawan arak wangi kata Liu Kong. Nona penari itu tidak menolak, lalu duduk dengan sikapnya yang sopan santun dan halus, sedikit pun tidak nampak kikuk atau canggung, akan tetapi sama sekali tidak memperlihatkan sikap kegenit-genitan seperti sebagian besar para penari bayaran. Justru sikap yang sewajarnya, dandanan yang sederhana, bedaknya yang tipis itulah yang membuat hati para lelaki di situ tergila-gila. Pada saat semua orang bergembira karena melihat betapa nona Ong Lian Hang menenggak tiga cawan arak tanpa berkedip mata, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring sekali dan entah dari mana datangnya, tahu-tahu di tengah ruangan itu telah berdiri seorang gadis dengan sikap gagah sekali. Manusia silyok, bersiaplah untuk menghadapi kematianmu demikian gadis ini membentak. Tentu saja semua orang terkejut sekali mendengar bentakan ini dan semua mata memandang ke arah gadis yang baru datang ini. Dia adalah seorang gadis yang berusia kurang lebih 20 tahun, cantik jelita dan luar biasa sekali. Pakainya sederhana berwarna biru seluruhnya, rambutnya diikat dengan sapu tangan merah dan dipinggangnya tergantung sarung pedang yang buruk dan sudah luntur catnya. Memang aneh melihat gadis ini, karena sesungguhnya kalau dipandang dengan teliti, kecantikannya sempurna sekali. Dari rambutnya yang hitam mengkilap dan panjang, sampai kepada wajahnya yang bentuknya indah dan sempurna sehingga turun kepada tubuhnya yang padat dan ramping, sukarlah untuk mencari cacat celanya. Akan tetapi, begitu berhadapan dengan dia, orang mau tak mau harus merasa keder dan jerih, karena dibalik kecantikan ini tersembunyi tenaga dan keganasan yang menakutkan. Mungkin sinar matanya yang bagaikan sepasang metoh hari mau marah itulah, atau tekukan bibirnya yang manis, entahlah. Pendeknya, melihat ia berdiri dengan tubuh tegak dan dadanya membusung ke depan seperti orang yang menantang, kedua kakinya dipentang sedikit ke kanan-kiri, tangan-kanan bertolak pinggang dan tangan kiri meraba gagang pedang, orang yang kurang tabah hatinya merasa bulu tengkutnya berdiri. Liokong cepat menengok dan terheranlah ia karena selama hidupnya ia merasa belum pernah bertemu dengan nona cantik ini. Sambil memutar tubuh di atas tempat duduknya, ia menghadapi gadis itu dan mementak garang, siapakah kau dan mengapa datang-datang berkata kasar? Apakahkah seorang gila mulut gadis itu tersenyum, akan tetapi alangkah jauh bedanya dengan senyuman gadis penari tadi? Senyuman gadis ini biarpun amat manis akan tetapi merupakan penghinaan bagi orang dihadapannya. Liokong, manusia rendah. Aku tidak mau berbuat seperti orang lain, merendahkan diri memperkenalkan nama kepada binatang macam kau. Cukup kau ketahui bahwa aku adalah Hwe Etian Moli, iblis wanita terbang tidak hanya Liokong yang terkejut dan pucat mendengar nama ini, bahkan semua tokoh Kengou yang berada di situ menjadi tercengang. Nama Hwe Etian Moli ini di dalam dua tahun akhir-akhir ini telah terkenal sekali, terutama di kalangan Hektu, Jalan Hitam, yakni kalangan penjahat. Jarang ada orang dapat melihat Hwe Etian Moli, karena iblis wanita itu bekerja dengan cepat, ganas, dan tidak pernah memperlihatkan diri. Oleh karena ini, jarang ada orang Kengou yang pernah melihat wajahnya, sungguh pun namanya telah didengar oleh semua orang. Kini mendengar nama ini disebut, semua orang menjadi bengong dan terheran-heran. Memang pernah mereka dengar dari orang-orang yang telah bertemu muka dengan iblis wanita itu, bahwa Hwe Etian Moli adalah seorang darah yang cantik sekali, akan tetapi tidak pernah mereka sangka bahwa iblis wanita itu semudah dan secantik ini. Bagaimanakah seorang darah yang usianya kurang 20 tahun, yang demikian cantik jelita, disebut seorang iblis? Ada pun Tua Beng Sintu Liu Kong, ketika mendengar nama ini, berdebarlah hatinya. Ia pernah mendengar bahwa iblis wanita ini memang berusaha mencarinya, dan bahkan seorang kawan baiknya telah tewas pula di dalam tangan Hwe Etian Moli. Ia masih belum mengerti mengapa wanita muda ini mencarinya dan hendak membunuhnya, dan mengapa pula iblis wanita ini telah membunuh kawan baiknya di santung itu. Dengan mengangkat dada, Liu Kong lalu turun dari tempat duduknya, berdiri di hadapan Hwe Etian Moli dan berkata, Hwe Etian Moli, kau adalah seorang kengow yang baru saja muncul dan boleh dibilang masih seorang kanak-kanak. Akan tetapi ternyata mulutmu besar sekali. Kau berani menghinap Tua Beng Sintu Liu Kong, apakah kau telah bosan hidup? Sayang kemudaan dan kecantikanmu. Dan sebagai seorang kengow, kau pun telah bertindak secara serampangan dan membabi buta. Kau datang memaki dan memusuhi aku tanpa alasan sama sekali. Bilakah kita pernah bertemu? Pernahkah aku, Tua Beng Sintu, mengganggumu atau memusuhimu? Ingat, gadis kecil, di sini berkumpul puluhan tokoh kengow, dan kau tidak boleh berlaku sombong dan sewenang-wenang pada saat itu terdengar suara ketawa nyaring dan tahu-tahu Tio Kun si pedang maut telah melompat dan berdiri di dekat Liu Kong menghadapi Hwe Etian Moli. Jago pedang dari Kansu yang baru berusia 30 tahun dan masih membujang ini, ketika tadi melihat Hwe Etian Moli, ia menjadi demikian kagum sehingga sampai beberapa lama tak dapat mengeluarkan sepatah katapun. Dalam pandangan matanya, bahkan Hwe Etian Moli ini lebih cantik dan menarik daripada gadis penari itu. Mungkin karena sikap Hwe Etian Moli yang gagah itulah yang menarik hatinya. Liu Kong, serahkanlah yang galak ini kepadaku. Kau telah mempunyai kawan minum arak, sekarang datang giliranku. Ha, ha, ha biarpun hatinya agak merasa gelisah, mendengar ucapan Tio Kun ini, Liu Kong tersenyum senang. Ia maklum bahwa orang si Tio ini boleh diandalkan. Nanti dulu, Tio Tai Hiap, biar aku bertanya dulu kepada nona ini mengapa dia demikian rindu untuk memiliki kepalaku yang tidak muda lagi. Hwe Etian Moli sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap Tio Kun, bahkan ia lalu berkata kepada Liu Kong, Toat Beng Sintu, mungkin kau belum pernah mendengar namaku, akan tetapi tentu kau takkan lupakan Pat Gil Tiamong, Raja Pedang bertangan delapan, bukan tiba-tiba wajah orang si Liu itu menjadi pucat sekali. Teringatlah ia akan pengalamannya belasan tahun yang lalu dan ketika ia teringat akan sahabat baiknya disantung yang terbunuh oleh Hwe Etian Moli, diam-diam ia bergidik. Liu Kong adalah seorang yang cerdik dan ia maklum bahwa gadis ini lihai sekali. Kebetulan sekali Tio Kun yang sombong datang mencampuri urusan ini, maka ia pikir lebih baik mengoparkan gadis ganas ini kepada si Pedang Maut. Tio Tai Hiap, kau minta aku menyerahkan nona ini kepadamu. Akan tetapi tidak dengarkah kau akan nama besarnya Hwe Etian Moli Tio Kun tertawa bergelak, ha, 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 biarpun ia disebut iblis wanita, kalau cantiknya seperti ini, siapakah yang akan takut menghadapinya Liu Kong melompat mundur dan semua orang memandang ke arah Tio Kun dan Hwe Etian Moli dengan hati tegang dan tertarik. Pasti akan ada pertunjukan yang amat menarik, pikir mereka. Apalagi orang-orang Ceng O yang sudah mendengar nama Hwe Etian Moli, mereka ingin sekali menyaksikan nona itu bersilat. Nama Tio Kun tidak asing lagi dan sebagian besar orang Ceng O yang hadir di ruangan itu maklumlah sudah akan kelihayan ilmu Pedang dari Tio Kun. Nona, kata Tio Kun dengan lagak sombong, sudah lama aku mendengar nama Hwe Etian Moli dan oleh karena kita berdua adalah orang segolongan, mengapakah kau tidak ikut kemejaku dan menikmati hidangan sambil minum arak wangi Hwe Etian Moli tersenyum manis, akan tetapi dibalik senyumnya mengintai kemarahan besar. Cih, orang Ceng O, siapakah yang tidak tahu bahwa kau adalah seorang perampok keji? Bagaimana orang macam kau berani menganggap aku orang segolongan? Aku datang untuk merenggut nawa orang Ceng O karena urusan dendam pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan kau atau dengan orang lain yang berada di sini. Akan tetapi, ia berhenti sebentar lalu melemparkan pandang macam menantang keempat penjuru, jangan anggap bahwa kata-kataku ini menunjukkan bahwa aku takut. Siapapun juga yang menghalangi aku mengambil kepala orang si Lyok, boleh maju dan berkenalan dengan pedangku aduh lagaknya. Pedang tumpul macam apakah yang kau bawa-bawa ke sini? Tio Kun mentertawakan, akan tetapi segera ia berseru kaget dan cepat membuang diri ke kiri untuk mengelap dari sambaran sinar kuning yang menyerang ulu hatinya. Entah bagaimana, tanpa kelihatan pandangan mata, tahu-tahu Hwe Etian Moli telah mencabut pedangnya dan telah mengirim serangan kilat menusuk ulu hatinya. Pucatlah wajah Tio Kun, bukan hanya karena kaget, akan tetapi juga karena marah. Ia melihat betapa buruknya sarung pedang yang tergantung diinggang gadis itu, akan tetapi setelah pedangnya dicabut, ternyata pedang itu berkilau mengeluarkan cahaya kekuningan. Masih adakah pikiranmu untuk membela Jahanam si Lyok dan menghadapi pedangku Tio Kun Hwe Etian Moli mengejek? Iblis wanita, kau kira kau akan dapat menyombongkan sedikit kepandayanmu di sini dan berani mengacau. Jangan kau membuat aku sampai menjadi marah. Kalau sekali pedang maut telah kucabut, sebelum ia mencium bau darah, ia takkan masuk kembali ke sarangnya perampok hinagina. Siapa takuti pedangmu kata pula Hwe Etian Moli dan ia memandang dengan kelo menghina sekali. Tio Kun tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi. Ia berseru keras dan mencabut pedangnya yang berkilau dan mengeluarkan sinar putih kehijauan. Kau perlu dihajar bentaknya dan cepat sekali pedang di tangannya bergerak menyerang dengan hebat sekali. Hwe Etian Moli menangkis dan terdengar suara keras di barengi bunga api yang berperjar. Tio Kun menjadi gentar sekali ketika pedangnya hampir saja terlepas dari pegangan karena benturan ini. Baiknya ia memiliki pedang mustika, kalau tidak, tentu pedangnya telah terbabat putus oleh pedang di tangan Hwe Etian Moli. Nama besar Tio Kun sebagai si pedang maut bukan timbul karena ilmu pedangnya terlalu liai, melainkan sebagian besar ditimbulkan oleh kekejaman pedangnya. Memang benar seperti yang dikatakannya tadi, tiap kali pedangnya meninggalkan sarung pedang, pedang itu belum dikembalikan ke dalam sarung sebelum berlepotan darah. Oleh karena kekejamannya inilah maka perampok tunggal yang masih muda ini mendapat julukan si pedang maut, walaupun maut yang tersebar dari pedangnya itu selalu mengambil kurban nyawa orang baik-baik. Kini menghadapi pedang pusaka di tangan Hwe Etian Moli, mana dia dapat berdaya banyak? Hwe Etian Moli adalah murid terkasih dari seorang gagah perkasa di Bukit Leongcusan yang bernama Ong Honsu dan berjuluk Petjil Piamong, Raja Pedang Bertangan Delapan, dan yang memiliki ilmu pedang luar biasa lihainya. Dengan serangan-serangan dari ilmu pedang Leongcusan yang mehwat, baru beberapa belas jurus saja, Tio Kun menjadi sibuk sekali. Ia masih berusaha mempertahankan dengan ilmu pedang dari Butong Pai, namun karena tingkat ilmu pedangnya memang kalah jauh, dalam jurus ke-20 terdengar ia menjerit keras dan robohlah ia dengan punda terbabat pedang. Liu Kong, kau majulah untuk membuat perhitungan secara gagah. Kalau tidak mau maju, terpaksa aku turun tangan berkata Hwe Etian Moli dengan suaranya yang masih merduakan tetapi mengandung ancaman maut. Tadi ketika Liu Kong menyaksikan kelihain Hwe Etian Moli, hatinya telah menjadi jerih. Ia sendiri adalah seorang ahli golok dan belum tentu ia akan kalah terhadap permainan pedang Hwe Etian Moli, akan tetapi oleh karena hatinya telah tidak karuan rasanya ketika ia mendengar nama Pat Jiu Piamong tadi, ia lalu mencari jalan paling aman. Ia telah mendekati Ngor Go Lian Heng Teh, sahabat-sahabat baiknya, ketua dari Ngor Lian Kau di Hoppa itu. Gou Chiang Bun atau lima ketua dari Ngor Lian Kau ini memang telah lama merasa gemas dan penasaran melihat sepak terjang Hwe Etian Moli yang dianggapnya tidak tahu aturan. Mereka berlima takkan memperdulikan andai kata Hwe Etian Moli melakukan perhitungan dengan Liu Kong secara pribadi, akan tetapi jangan di dalam pesta seperti ini. Menantang tuan rumah dalam sebuah pesta tanpa mengingat akan kehadiran sekian banyak orang-orang gagah yang menjadi tamu, berarti menghina para tamu itu pula. Oleh sebab itu, ketika Liu Kong minta bantuan mereka, dengan segera mereka menyanggupi. Maka ketika mereka melihat Hwe Etian Moli melompat maju hendak menyerang Liu Kong, kelima orang itu segera berdiri dari tempat duduk mereka dan menghadang di depan tuan rumah. Hwe Etian Moli, kau benar-benar terlalu menghina orang bentak Kui Jin, saudara tertua dari kelima jago Hoppa itu. Urusan pribadi dan sakit hati memang sewajarnya diurus, akan tetapi sikapmu yang mendesak tuan rumah di depan para tamu dari dunia Kang Ou yang sekian banyaknya ini benar-benar keterlaluan sekali. Kami harapkah suka memandang kepada kami dan pergi dari sini, jangan mengacaukan pesta ini. Kalau kau melanjutkan sikapmu yang kurang ajar, terpaksa kami Ngo Lian Heng Teh takkan tinggal diam saja Hwe Etian Moli tetap tersenyum mengejek seakan-akan nama Ngo Lian Heng Teh yang amat tersohor itu bukan apa-apa baginya. Sudah ku katakan tadi bahwa siapa saja yang membedela Jahan Amliokong, ia akan berhadapan dengan pedangku wanita buas bentak Kui Sin Anggauta termuda dari kelima ketua itu sambil mencabut pedangnya lalu menyerang hebat. Bagus, makin banyak lawan makin gembira seru Hwe Etian Moli dan ia segera memutar pedangnya untuk menangkis. Sebentar saja ia dikurung oleh kelima orang kakak beradik Shikui yang mainkan ilmu pedang Ngo Lian Kau dan mengurungnya rapat-rapat. Akan tetapi, Hwe Etian Moli tidak menjadi gentar, bahkan nampak gembira sekali, mulutnya tersenyum-senyum dan pedangnya bergerak makin lama makin kuat. Sementara itu, Liu Kong masih merasa gelisah lalu minta tolong kepada beberapa orang tamu lain yang sepaham dengan dia, maka kini telah ada belasan orang yang siap sedia dengan senjata di tangan. Mereka bersiap untuk mengeroyok Hwe Etian Moli andai kata kelima jago dari hopak itu sampai kalah. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Liu Kong dan diam-diam ia lalu melarikan diri melalui pintu belakang. Akan tetapi, baru saja kakinya melangkah ke ambang pintu, tiba-tiba ia mendengar suara halus merdu di belakangnya. Liu Kloia, kau hendak pergi kemanakah?